Kitab Tawarikh yang kedua, pasal 17 Yosafat, Raja Yehuda Yosafat anak Asa, menjadi raja yang baru menggantikannya. Yosafat membuat Yehuda kuat sehingga mereka dapat berperang melawan Israel. Dia menempatkan kelompok tentara di seluruh kota Yehuda dan di benteng-benteng. Yosafat membangun benteng di Yehuda dan di kota-kota Efraim yang direbut Asa, ayahnya. Tuhan menyertai Yosafat karena pada masa mudanya dia melakukan hal yang baik seperti nenek moyangnya, Daud. Yosafat tidak mengikuti berhala baal. Yosafat mencari Allah yang diikuti nenek moyangnya. Ia mematuhi perintah Allah dan tidak hidup seperti orang Israel. Tuhan menjadikan Yosafat Raja yang kuat di Yehuda. Semua orang di Yehuda membawa hadiah kepadanya, sehingga dia mempunyai banyak harta dan kehormatan. Hatinya mendapat kesenangan dalam jalan Tuhan. Dia membuang tempat-tempat tinggi dan tiang Asyera keluar dari negeri Yehuda. Sejak tahun ketiga pemerintahan Yosafat, ia mengirim para pemimpinnya untuk mengajar ke kota Yehuda. Mereka ialah Ben Ha'il, Obaja, Zakaria, Nathanael, dan Miha. Yosafat juga mengirim orang Lewi bersama para pemimpin itu. Mereka ialah Semaya, Netanya, Zebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, dan Tobia. Ia juga mengirim Imam Elisama dan Yoram. Para pemimpin, orang Lewi, dan para Imam, mengajar orang di Yehuda. Mereka memiliki buku hukum Tuhan. Mereka pergi ke seluruh kota di Yehuda dan mengajar orang. Bangsa-bangsa di dekat Yehuda takut kepada Tuhan. Itulah sebabnya mereka mulai memerangi Yosafat. Beberapa orang Filistin membawa hadiah kepada Yosafat. Mereka juga membawa perak kepadanya karena mereka tahu bahwa ia raja yang sangat berkuasa. Beberapa orang Arab membawa ternak untuk Yosafat. Mereka membawa 7.700 domba jantan dan 7.700 kambing jantan kepadanya. Yosafat menjadi bertambah kuat. Ia membangun benteng-benteng dan kota perbekalan di negeri Yehuda. Dia menyimpan banyak perbekalan di sana dan Yosafat menempatkan tentara yang terlatih di Yerusalem. Tentara itu terdaftar dalam keluarganya. Inilah daftar tentara yang ada di Yerusalem. Dari keturunan Yehuda, inilah pemimpinnya. Adna memimpin 300.000 tentara. Yohanan memimpin 280.000 tentara. Amasia memimpin 200.000 tentara. Amasia adalah anak zikri. Ia sangat senang menyerahkan dirinya melayani Tuhan. Dari keturunan Benyamin, inilah pemimpinnya. Eliyada mempunyai 200.000 tentara yang memakai busur, panah, dan perisai. Eliyada seorang tentara yang gagah berani. Yosafat memiliki 180.000 orang yang siap berperang. Semua tentara itu melayani Raja Yosafat. Raja juga memiliki orang lain di benteng-benteng di semua negeri Yehuda. Raja juga memiliki orang lain di benteng-benteng di semua negeri Yehuda.